Halo teman-teman, kembali lagi di dapur kecil aku kali ini aku mau masak-masak lagi dan masakannya itu oseng tempe dan kacang panjang kalau kalian penasaran, yuk tonton bareng videonya pertama-tama aku mau nyiapin tempenya dulu untuk diiris-iris pastikan diiris-irisnya jangan ketebelan jangan ketipisan juga ya biar nanti digorengnya maksimal dan rasanya enak terima kasih lalu aku siapkan minyak untuk goreng tempe pastikan juga apinya jangan kebesaran, jangan kekecilan juga ya agar tingkat kematangan tempenya itu maksimal setelah minyaknya agak panas masukkan tempenya yang tadi diiris-iris ya lalu digoreng deh sambil lunggu tempenya itu mateng disini aku mau iris-iris temannya dulu nih yaitu kacang panjang pastikan irisnya itu jangan kepanjangan jangan kependekan juga ya agar terlihatnya menarik selamat menikmati sebelum dimasak dan masuk penggorengan jangan lupa juga ya si kacang panjangnya mandiin dulu supaya bersih dan tidak ada kotoran yang menempel diusahakan 2 atau 3 kali bilas aja ya kalau goreng tempe jangan lupa dibalik ya supaya matengnya itu merata disini aku masih nunggu tempe yang belum mateng itu jadi sambil nunggu tempenya mateng aku siapkan bawang merah dan bawang putih dulu untuk diiris-iris atau dicincang halus kalau lagi iris-iris bawang jangan sambil mikirin mantan ya guys takutnya kebalik nanti jarinya deh yang keiris bukan bawangnya duh ngeri deh hati-hati ya nah ini dia sambil kesukaan aku dan sekarang aku mau bikin sambil si cabai hijau ini tuh enak banget dan kalau makan gak ada sambil rasanya tuh mau meninggal dan ini tuh mudah banget juga cuma bawang merah sama cabai hijau doang udah itu aja cabai hijaunya jangan lupa yang panjang ya setelah si cabai hijau itu pergi kemudian aku mau goreng bawang merah bawang putih yang tadi diiris itu jangan lupa juga kasih cabai lagi ya guys kalau kalian suka pedas tapi ingat jangan pedas-pedas takutnya kayak mulu tetangga ngeri banget kan kalau bawang merah dan bawang putih itu kayak tetangga gak lucu kan kalau si bawang merah dan si bawang putih itu udah rada mateng masukkanlah si kacang panjang ini karena dia kan keras supaya cepet meleleh deh jangan lupa juga dikasih air sedikit ini kan kacang panjangnya udah rada mateng nih masukkanlah si temannya itu yaitu tempe kenapa harus kacang panjang duluan yang dimasukin karena supaya tingkat kematangannya itu barengan gitu loh guys kan enak loh jangan lupa juga dikasih bumbu dan bumbunya juga terserah kalian ya setelah itu diamkan selama 3 atau 4 menit jangan lupa juga sambil diaduk supaya rasanya lebih mantap sambil nunggu mereka mateng disini aku mau ngulek sambal kesukaan aku dulu nih si sambal cabai hijau pastikan juga nguleknya itu yang rata dan halus ya karena semakin halus semakin enak dimakannya halusnya seperti ini ya guys sekarang tinggal nunggu dipasukin ke mulut aja si sambalnya ini nah ini dia mereka yang aku tunggu-tunggu akhirnya mateng juga yuk kita siapkan untuk dimakan saatnya makan dan ini tuh rasanya enak banget sampai gak ada duanya gitu loh kalian juga harus coba ya di rumah eh eh terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk nonton video aku sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati